Kau harus hati-hati pangeran mahkota Duryudhana. Govinda, bisakah seorang gadis kesatria menikah dengan kaum Brahmana? Putra seorang kusir, diamlah dan kembandilah ke tempatmu Raja Angga. Apapun yang didapat oleh Arjuna, harus dibagi rata dengan saudaramu yang lain. Karena busur Dewa Siwa itu dibuat untuk banyak sekali tujuan untuk suayamwara dari Dewi Sita. Tapi dia tidak berhak untuk menghina kelahiranku seperti ini. Kau lihat kajaibannya dengan tidak patah di tanganmu yang kuat. Dan itu hanya berarti satu hal. Ini acara suayamwara atau pernikahan kasta? Seorang satria yang bisa memenangkan kompetisi masih ada di tempat ini sekarang. Sebenarnya dengan memutuskan untuk ikut suayamwara, Jadari Angga telah melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bilah kesempatan pada semua raja dan pangeran yang ada di sini untuk terakhir kalinya. Pernikahan Drupadi dan Pandawa terjadi setelah para Pandawa mengunjungi kerajaan Pancala di masa penyamarannya dan mengikuti sayamwara di sana. Bahkan raja itu pun telah kalah Basudewa. Seluruh daerah Arya, kompetisi ini hanya bisa dimenangkan oleh dua orang yang mulia. Arjuna Putra Pandu dan Raja Angga Karna. Sayamwara tersebut diikuti oleh para kesatria terkemuka di seluruh penjuru daratan Baratawarsa. Seperti misalnya Karna dan Salya. Para Pandawa berkumpul bersama para kesatria lain di arena itu. Namun mereka menyamar sebagai berakmana. Di tengah-tengah arena ditempatkan sebuah sasaran yang harus dipanah dengan tepat oleh para peserta. Dan yang berhasil melakukannya akan menjadi suami Drupadi. Para peserta pun mencoba untuk memanah sasaran di arena. Namun satu persatu pun gagal. Hanya Karna yang berhasil melakukannya. Namun Drupadi menolak Karna dengan alasan bahwa ia tidak mau menikah dengan Sukaputra. Yaitu hanya seorang anak pusir kerajaan Astina. Karna pun kecewa dan perasaannya sangat kesal saat itu. Ini adalah bukti bahwa putrimu tidak mau menikah di lanku. Tapi dia tidak berhak untuk menghilang kelahiranku seperti ini. Setelah Karna ditolak. Arjuna tampil ke muka dan mencoba memanah sasaran dengan tepat. Setelah Basu Dewa merayu dengan sindirannya. Kalian mau kemana Brahmana? Meninggalkan orang lain seperti ini. Harus dianggap sebagai sebuah kehebatan. Tapi apakah kehebatan seperti itu? Bisa membantu dunia ini Brahmana? Tapi seseorang yang punya kemampuan sejati tidak mungkin akan bersikap egois. Panah yang dilepaskannya mampu mengenai sasaran dengan tepat dan sesuai dengan persyaratan. Maka Drupadi berhak menjadi miliknya. Yudhistira, Nakula, dan Sadewa pulang terlebih dahulu untuk menjaga ibu mereka, Kunti. Setelah usai, Arjuna dan Bima pulang ke rumahnya dengan membawa serta Drupadi. Sesampainya di rumah, didapatinya ibu mereka sedang berdoa sambil memikirkan keadaan mereka. Arjuna yang datang menghadap, mengatakan bahwa mereka sudah pulang dengan membawa hasil sebuah hadiah. Sambil terus berdoa dengan mata terpejam dan tanpa bertanya lebih lanjut, Kunti menyuruh agar mereka membagi rata apa yang mereka peroleh. Namun, Kunti terkejut ketika tahu bahwa putra-putranya membawa hasil hadiah berupa seorang wanita. Apa yang ibu katakan? Dia adalah menantu ibu. Tanpa sadar ibu sudah pemerintahkan kami berlima untuk membaginya bersama. Karena perintah atau ucapan Kunti ini tidak bisa ditarik lagi, maka Drupadi pun menjadi istri lima orang Pandawa. Fakta yang ada di beberapa sumber disebutkan bahwa di antara kelima suaminya, Drupadi lebih mencintai Arjuna. Drupadi paling galak kepada Bima. Tapi, Bima yang dianggap paling perhatian. Bima rela mempertaruhkan jiwa raganya demi Drupadi. Usia Drupadi sebaya Arjuna. Tentu saja, Nakula dan Sahadewa lebih muda darinya. Drupadi mengakui kalau Nakula suaminya yang paling kata. Drupada ini adalah para pangeran Hastinapura. Mereka Pandawa menyamar sebagai beramana. Kalau mereka benar-benar Pandawa, mereka semua pasti sudah dihukum, Basu Dewa. Mereka datang ke Bajalah ini. Pasti untuk membuat malu. Panciriku telah menaruh galungan di layar Arjuna. Dengan keyakinan yang penuh. Drupada, Ayah Drupadi tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan lima orang dan menyalahkan Pandawa atas aib yang menimpa putrinya. Akan tetapi, setelah mendapat penjelasan dari Krishna, bahwa nasib tersebut karena permohonan Drupada bagi Drupadi saat dia diciptakan. Drupada pun teringat atas permohonannya untuk penderitaan tak berujung, ketidakadilan, dan penodaan kesucian bagi Pancali. Drupada memanah langit sebagai ungkapan sedih dan penyesalan. Itu semua karena mereka, Basu Dewa. Bukan karena mereka yang mulia. Tapi karenamu. Masa depan seperti apa? Yang kau inginkan untuk Drupadi saat dia lahir. Coba kau ingat lagi yang mulia. Jadi segitu mengalami ketidakadilan berulang sekali. Politik juga sebuah metode memastikan kesejahteraan sosial. Dan itu sama pentingnya seperti kebenaran. Sebelum pernikahan dimulai, Resiwiasa meminta mereka supaya para pengantin yang berenam ini mengucapkan sumpah karena ini bukan pernikahan biasa. Sumpah tambahan itu adalah dalam setahun, Drupadi hanya akan menjadi milik satu orang yang dimulai dari Pandawa tertua yaitu Yudhistira. Selama masa itu, Pandawa yang lain tidak boleh masuk ke kamarnya. Tentu ini berguna untuk mengetahui siapakah ayah biologis dari anaknya jika Drupadi hamil. Jika ada yang melanggar, maka harus dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Tentu saja Drupada tetap masih merasa khawatir terhadap nasib putrinya kalau nanti mereka menikah dengan wanita lain. Akhirnya, para Pandawa berjanji bahwa dimanapun mereka tinggal hanya Drupadi yang menjadi ratunya. Silahkan lanjutkan ceritanya pemandu Dumali.